Halo semua, berjumpa kembali di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5522, tak terkalahkan. Diam, kualifikasi apa yang harus kamu katakan tentang Tuan Muda kita? Melihat ini, anggota klan Phoenix Totem melawan satu demi satu. Tapi mereka akan menatap Chu Feng dari waktu ke waktu, dan ketakutan muncul di mata mereka tanpa sadar. Meskipun dia menyangkal klan Naga Totem, itu hanya karena dia tidak ingin Tuan Mudanya dipermalukan. Namun nyatanya, mereka juga merasa bahwa Chu Feng terlalu menakutkan. Karena bisa mengalahkan Tuan Muda mereka dengan begitu cepat sepertinya lebih kuat dari Long Cheng Yu saat itu. Hahaha. Tiba-tiba, Feng Tian Cheng melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kamu lebih kuat dari Long Cheng Yu itu. Kamu memenuhi syarat untuk melihat diriku yang sebenarnya. Sementara Feng Tian Cheng berbicara, tanda di antara alisnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia telah menembus ke dalam dirinya, didahi. Saat berikutnya, matanya menjadi sangat cerah, dan kesombongan emas di sekelilingnya naik dengan hebat seperti nyala api. Dengan itu sebagai pusatnya, satu demi satu gelombang udara menyebar keluar. Setiap orang dapat merasakan bahwa kekuatan tempur Feng Tian Cheng menjadi sangat kuat, dibandingkan sebelumnya, dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Tapi melihat situasi ini, Chu Feng menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu bahwa ini adalah metode yang mirip dengan membakar darah, meskipun dapat memperoleh kekuatan tempur yang kuat, itu pasti akan memiliki reaksi yang sesuai. Feng Tian Cheng hanya berdebat, tidak perlu bekerja terlalu keras, kata Chu Feng. Chu Feng, aku harus memenangkan pertempuran ini. Saat Feng Tian Cheng berbicara, kapak raksasa di tangannya berubah menjadi emas, dan kemudian dia mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Ledakan. Kekosongan hancur. Saya melihat hantu kapak yang sangat besar terbang menuju Chu Feng dengan cepat. Hantu kapak memiliki diameter seribu meter, tetapi sekilas Chu Feng tahu bahwa hantu kapak itu tidak sederhana. Chu Feng tidak berani lalai, dan memilih untuk menghindar secara langsung. Gemuruh, Seperti yang diharapkan, hantu kapak meledak bahkan sebelum mendekati tempat Chu Feng berada, dan area ledakannya lebih dari seratus kali lebih besar dari sebelumnya. Jika Chu Feng tidak bersembunyi, dia akan langsung ditutupi oleh kapak hantu. Boom! Ada suara keras lainnya, dan bayangan kapak lainnya terbang keluar dari kapak raksasa, terbang menuju posisi Chu Feng saat ini. Chu Feng mengelak lagi, dan terbang menuju Feng Tian Sheng dengan energi pedang. Tetapi siapa yang mengira bahwa Feng Tian Sheng tidak bersembunyi sama sekali, tetapi mengayunkan kapak besar di tangannya, dan bayangan kapak itu terbang keluar, menghalangi energi pedang Chu Feng. Kali ini, Chu Feng juga menyembunyikan keterampilan bela diri di pedangki, tetapi kekuatan keterampilan bela diri itu tidak sekuat hantu kapak Feng Tian Sheng. Metode macam apa ini, bagaimana bisa digunakan sepanjang waktu? Nyonya Ratu bingung, lagi pula, ada batasan penggunaan seni bela diri terlarang. Tidak peduli seberapa kuat Feng Tian Sheng, dia tidak boleh menggunakannya terus-menerus. Itu harus menjadi keterampilan bela diri khusus yang berhubungan dengan darahnya, jadi dia menyingkirkan batasan rutinitas. Tidak masalah, bahkan jika kekuatan tempurnya meningkat pesat, dia masih bukan tandinganku, kata Chu Feng. Chu Feng, akui kekalahan, aku tidak ingin kamu mati di sini. Feng Tian Sheng tiba-tiba berkata dengan keras. Kamu tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini, kan? Tanya Chu Feng balik. Mendengar kata-kata ini, Feng Tian Sheng segera mengangkat alisnya. Karena apa yang dikatakan Chu Feng benar, dia benar-benar tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini. Memikirkan hal ini, Feng Tian Sheng berhenti berbicara omong kosong dan terus mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Segera, beberapa hantu kapak terbang menuju Chu Feng satu demi satu. Jika hantu kapak meledak pada saat yang sama, area itu akan sangat menakutkan dan Chu Feng tidak akan bisa mengelak sama sekali. Namun, Chu Feng bukanlah orang biasa, Chu Feng menghilang dalam sekejap dengan satu langkah. Hilangnya Chu Feng juga mengubah ekspresi Feng Tian Sheng secara drastis. Sial. Sampai saat itu, suara menusuk datang dari belakang. Dia melihat ke belakang, dan Chu Feng datang di belakangnya tanpa sadar. Selain itu, pedang pahlawan abadi di tangan Chu Feng telah menebas lengannya. Namun, kesombongan emas di sekitar Feng Tian Sheng memblokir serangan Chu Feng. Kesombongan ini sebenarnya memiliki efek defensif. Chu Feng sangat terkejut. Dia, menggunakan tubuhnya. Basis kultifasi Chu Feng saat ini telah dipromosikan dari Dewa Tingkat Ketiga menjadi Dewa Tingkat Enam. Dan Shen Xing memiliki kecepatan untuk melintasi alam peringkat keempat. Oleh karena itu, di alam Chu Feng, ketika dia menggunakan kemampuan ilahi, hampir tidak ada seorang pun di antara para Dewa yang lebih cepat dari Chu Feng. Di bawah ranah yang sama, Chu Feng memiliki kekuatan mutlak untuk mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan Feng Tian Sheng. Metode Feng Tian Sheng saat ini sebenarnya adalah kombinasi serangan dan pertahanan. Serangan sederhana Chu Feng tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Chu Feng, maafkan aku, aku harus menang. Setelah memblokir serangan Chu Feng, Feng Tian Sheng tiba-tiba meminta maaf kepada Chu Feng. Hung. Diikuti oleh Feng Tian Sheng, seluruh tubuhnya berseri-seri. Ancaman mematikan juga menyusul. Orang ini. Melihat ini, Chu Feng buru-buru menunjukkan kekuatan magisnya dan terbang mundur. Tidak lama setelah dia terbang keluar, seluruh tubuh Feng Tian Sheng juga ditutupi oleh cahaya yang kuat itu, yang tidak kalah kuat dari bayangan kapak yang diayunkannya. Untungnya, Chu Feng cepat, kalau tidak dia pasti akan terpengaruh, dan jika dia terpengaruh, konsekuensinya akan menjadi bencana. UPS, kenapa Feng Tian Sheng begitu kuat? Long Fan Fan dan yang lainnya khawatir. Saat ini, mereka tidak bisa menangkap Chu Feng sama sekali, tapi mereka bisa melihat bayangan kapak yang terus meledak. Riak kekuatan yang mengerikan telah menutupi semua tempat yang terlihat dengan mata telanjang. Sebagai praktisi bela diri, mereka tahu kekuatan macam apa itu. Di bawah kekuatan tempur dan tingkat kultifasi yang sama, bahkan Long Cheng Yu, mereka tidak yakin bisa mengalahkan Feng Tian Sheng seperti ini. Dan Chu Feng terus menampilkan tiga cara Thunder Mark, Thunder Armor, dan Thunder Wings. Mereka juga merasa bahwa Chu Feng tidak mungkin memiliki sarana untuk meningkatkan kultifasinya lagi. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng mungkin lebih berbahaya daripada baik. Mereka juga berkeringat dingin untuk Chu Feng. Namun nyatanya, Chu Feng sekali lagi berhasil menghindari serangan penghancuran diri Feng Tian Sheng. Dengan Divini Walk, Chu Feng hampir tak terkalahkan, tentu saja. Divini Walk tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, jika tidak maka akan menjadi beban bagi Chu Feng. Cahaya menghilang, dan Chu Feng bisa melihat Feng Tian Sheng, yang sudah berlutut di tanah dengan satu kaki, menopang dirinya dengan kapak raksasa. Tuan Muda! Melihat ini, semua orang di Klan Naga Totem juga mengeluarkan suara khawatir. Karena mereka semua dapat melihat bahwa kondisi Feng Tian Sheng saat ini tidak baik. Alasan mengapa dia setengah berlutut di tanah adalah karena dia terluka parah, dan darah menyembur dari hidungnya seperti tiang. Meskipun pukulan penghancuran diri barusan gagal melukai Chu Feng, itu melukai dia dengan parah. Bahkan, kesombongan emas di sekitarnya telah banyak melemah. Sialan! Feng Tian Sheng awalnya mencari-cari, mencari Chu Feng yang terluka. Tetapi ketika dia melihat ke atas dan menemukan Chu Feng berdiri di langit dengan aman dan sehat, dia tahu bahwa serangannya barusan telah gagal. Serangan seperti itu dikalahkan, dan dia sangat tidak mau. Jadi, dia memaksa dirinya untuk berdiri lagi. Bab 5523, Formasi Kekuatan Terbatas Feng Tian Sheng, mari kita berhenti di sini, kalau tidak kamu tidak akan bisa berdiri tanpa bantuanku, kata Chu Feng. Aku harus memenangkan pertempuran ini, kata Feng Tian Sheng. Jika itu masalahnya, biarkan aku membantumu. Sementara, Chu Feng berbicara, dia mencengkeram pedang pahlawan abadi lebih erat, dan kemudian energi pedang terbang keluar. Meskipun energi pedang terbang menuju Feng Tian Sheng, itu menyimpang. Feng Tian Sheng, yang awalnya masih sedikit gugup, tiba-tiba menjadi sangat rileks. Tampaknya kamu telah mencapai batasmu. Mulut Feng Tian Sheng mengangkat senyum puas. Dia menyeimbangkan banyak hal. Meskipun dia masih gagal mengalahkan Chu Feng, dia merasa bahwa Chu Feng seharusnya telah mencapai batasnya, dan kecepatan yang mengerikan itu seharusnya memberi beban besar pada Chu Feng. Jika tidak, mengapa Chu Feng bahkan menyimpang dari energi pedang yang dilepaskan? Itu sama sekali tidak ditujukan padanya. Boom! Tapi tiba-tiba, energi pedang muncul di depan Feng Tian Sheng. Energi pedang itu muncul begitu saja, tapi tepat di depannya. Ketika Feng Tian Sheng sadar, energi pedang telah membombardirnya. Dan energi pedang ini benar-benar berbeda dari energi pedang sebelumnya, sangat kuat hingga menghancurkan cahaya keemasan di sekelilingnya menjadi berkeping-keping. Saat ini, Feng Tian Sheng sedang berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Tapi Chu Feng terbang dan mendarat di samping Feng Tian Sheng. Siapa kamu? Feng Tian Sheng bertanya. Faktanya, apa yang digunakan Chu Feng memang merupakan metode yang tidak biasa. Itu adalah sembilan duan Zunjin, Zunjin Split Shadow Slash. Keterampilan bela diri terlarang ini tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menangkap yang tidak siap. Chu Feng sengaja memukulnya ke samping, tetapi sebenarnya, ketika energi pedang terbelah, itu bisa mengenai Feng Tian Sheng tepat di tengah. Trik tercelah apa yang kamu gunakan lagi? Feng Tian Sheng benar-benar tidak mau, dan bertanya lagi. Chu Feng tidak menjawab, tetapi berkata kepadanya, akui kesalahanku dan meminta maaf pada temanku. Mengakui? Mengapa aku harus mengakui kesalahanku? Kaulah yang menggunakan cara tercelah, dan kaulah yang menang tanpa seni bela diri. Chu Feng, aku menolak untuk menerimanya. Feng Tian Sheng meraung marah. Melihat ini, Chu Feng berhenti berbicara omong kosong, tetapi mengulurkan tangan dan meraihnya, dan meraih kekuatan arogansi yang diresapi dengan formasi dari tangannya. Tetapi kekuatan arogansi langsung menuju hantu di atas kepala Feng Tian Sheng. Setelah itu, hantu itu kembali ke tubuh Chu Feng bersama dengan kekuatan kesombongan. Kamu! Pada saat ini, wajah semua orang yang hadir sangat berubah, Chu Feng benar-benar merenggut hantu di atas kepala Feng Tian Sheng. Tapi hantu itu, mereka tidak bisa menyentuhnya? Apakah Chu Feng masih manusia? Ini tidak setingkat dengan mereka. Tentu saja, alasan mengapa Chu Feng mengajukan permintaan ini kepada Feng Tian Sheng. Itu karena saat Chu Feng melihat hantu itu, dia merasa bahwa kesombongan yang menggelegar yang dia peroleh dapat menangkap hantu itu. Kemudian Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kesombongan yang menggelegar juga menyerbu ke arah anggota lain dari klan Phoenix Totem. Segera setelah itu, hantu di atas kepala anggota klan Phoenix Totem lainnya juga direnggut oleh Chu Feng. Feng Tian Sheng, panggil kakakmu. Aku akan menunggunya di formasi berikutnya. Saat Chu Feng berbicara, dia bangkit dari langit dan terbang menuju formasi selanjutnya. Segera, Chu Feng datang ke formasi di depannya. Chou Feng menemukannya mengikuti nafas Long Cheng Yu, Long Zizhi dan lainnya. Tapi di sini, saya masih melihat klan Naga Totem yang menanamkan formasi. Tapi saya masih belum melihat Long Cheng Yu dan Long Mu Shi, dan bahkan Long Zizhi dan Long Yu Hong tidak ada di sini. Chu Feng menembak langsung, membantu klan Naga Totem di sini untuk menyelesaikan formasi seperti dia membantu orang lain. Begitu formasi selesai, ada banyak sosok yang terbang dari depan, dan mereka adalah Long Yu Hong dan Long Zizhi. Chu Feng, Chu Feng. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka bergegas turun seolah melihat seorang penyelamat. Apa yang terjadi, melihat betapa bingungnya mereka, Chu Feng bergegas maju dan bertanya. Chu Feng, tapi sebelum dia sempat menjawab, terdengar teriakan marah dari belakang. Menunggu dan menonton, sekelompok besar orang terbang. Tidak hanya ada Feng Tian Sheng dan yang lainnya yang baru saja dikalahkan oleh Chu Feng, tetapi Feng Jiu Yue dan anggota lain dari klan Phoenix Totem juga ada di antara mereka. Desir. Sebelum Chu Feng dapat berbicara, Feng Jiu Yue tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan aliran cahaya langsung menuju Chu Feng. Dan sebelum cahaya bisa mendekati Chu Feng, tiba-tiba mulai menyebar. Saat berikutnya, penghalang persona besar memblokir dunia. Metode ini persis sama dengan Feng Tian Sheng barusan. Tapi melihat penghalang formasi yang menghalangi dunia saat ini, Chu Feng mengerutkan kening. Ini adalah formasi, formasi yang sangat kuat dan spesial. Meskipun formasi ini hanya dapat digunakan sekali, itu berkali-kali lebih kuat dari harta yang dilemparkan Feng Tian Sheng sebelumnya. Namun yang terpenting adalah ada empat karakter besar yang tercermin pada formasi tersebut. Rumah Suci Tujuh Alam! Di mana kamu mendapatkan benda ini? Chu Feng memandang Feng Jiu Yue dan bertanya dengan suara terkonsentrasi. Feng Jiu Yue tidak menjawab, tetapi melangkah ke dalam formasi sendirian. Chu Feng, aku tidak memintamu untuk menggunakannya untuk kami sekarang. Tapi aku harap kamu dapat mengembalikan kepada kami apa yang kamu rampas dari adik laki-lakiku dan anggota lain dari klan Phoenix Totemku. Karena totem kami klan Feng sekarang, kami telah jatuh ke dalam kerugian mutlak di antara tiga klan, jika dia kehilangan kekuatan itu lagi, dia akan benar-benar kehilangan kesempatannya. Feng Jiu Yue berkata kepada Chu Feng, Tindakan kakakmu terlalu arogan, dan dia menolak untuk membuat permintaan yang disepakati. Ini adalah pelajaran baginya, kata Chu Feng. Chu Feng, bisakah kamu merasakan perubahan dalam formasi ini? Ini bukan formasi pemblokiran biasa. Dia adalah kekuatan yang dapat menahanmu. Aku tahu kamu sangat kuat, jika tidak, saudaraku tidak akan kalah. Namun, jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan, Anda hanya dapat menangkap tanpa perlawanan. Saya tidak ingin mengambil tindakan, saya harap Anda dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan barang-barang itu, dan kami akan membersihkannya. Mulai sekarang, kata Feng Jiu Yue. Mendengar ini, Chu Feng tersenyum tipis. Tiba-tiba, sosok Chu Feng melompat, seperti hantu, dan datang ke depan Feng Jiu Yue. Dan meninju perut Feng Jiu Yue. Melihat ini, Feng Jiu Yue sangat terkejut, dan buru-buru menghindar. Feng Jiu Yue sangat cepat dan berhasil menghindari pukulan Chu Feng. Namun, telapak tangan Chu Feng terbentang, dan ada formasi kekuatan di tangannya. Formasi kekuatan meledak, dan dampak ledakan langsung menuju ke Feng Jiu Yue pada jarak seperti itu, Feng Jiu Yue tidak dapat dihindari. Dengan keras, Feng Jiu Yue terpesona. Karena dia sudah masuk ke dalam formasi, dia juga terjebak di dalamnya, sehingga tubuhnya terhempas ke dinding formasi. Apa yang terjadi? Bukankah itu kekuatan yang membatasi formasi? Mengapa? Nona Feng Jiu Yue? Melihat kegagalan Feng Jiu Yue, anggota klan Totem Feng yang tahu bahwa formasi akan membatasi kekuatan menjadi sangat bingung. Dan, cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.